Intro Semakin banyak saja keanehan yang terjadi di sekitar kita Seperti contohnya, keanehan yang terjadi pada genetik hewan-hewan berikut ini Yang membuat wujud fisik mereka aneh dan beda dengan hewan sejenisnya Yang pertama adalah kucing bertelinga lima yang ditemukan di Rusia Maret kemarin Seorang ahli biologi Vladimir Obrikov menemukan kucing dengan lima telinga di tepi jalan ketika ia melewati jalan ke arah rumahnya Kucing yang berbeda dengan kucing lede ini memiliki dua telinga normal Dua telinga tambahan yang terbalik 180 derajat dan satu telinga lagi atau telinga kelima yang berukuran sangat kecil Ilmuwan yang bertahun-tahun mempelajari keanehan hewan tersebut Mengambil foto sinar X telinga tak lazim dari kucing itu Dan dibawa ke rumah untuk diberikan kepada anaknya yang gemar memelihara binatang Kelakuan dari kucing yang diberi nama lunnya itu tidak jauh berbeda dengan kucing normal pada umumnya Hanya saja kucing kelainan genetik ini memiliki cakar yang besar Hewan selanjutnya adalah sekor lumba-lumba berwarna merah muda Muncul di sebuah danau air asin di Louisiana, Amerika Serikat Dan ditemukan oleh seorang kapten kapal Eric Rue pada tahun 2007 lalu Lumba-lumba ini sebetulnya mengedap kelainan genetik berupa albino Bila albino biasanya berwarna putih, bedahalnya dengan lumba-lumba yang satu ini Si pink ini memang diakini sebagai satu-satunya lumba-lumba berwarna merah muda yang ada di dunia Dengan adanya pemandangan unik sekor lumba-lumba pink ini Membuat turis berbondong-bondong ke danau air asin tersebut Agar pengunjung tak terlalu mendekati mamalia tersebut Untuk menjaga kehasilan habitat sebagai bagian dari upaya konservasi Hewan yang memiliki kelainan genetik berikutnya adalah Sekor gurita berkepala mirip manusia di Padang, Sumatera Barat pada tahun 2009 lalu Penemuan yang fenomenal ini mengundang polemik antara kajian ilmiah dan pandangan dari supranatural Menurut pakar embryo dari Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor Lahiran makhluk hidup dengan bentuk yang tak lazim merupakan kesalahan proses reproduksi Namun di sisi lain, seorang paranormal Kiai Rama Wijaya beranggapan bahwa makhluk aneh ini Dapat menggambarkan atau memberi pertanda akan kehidupan yang berkembang di masa depan Kura-kura Afrika berkepala dua menjadi pemandangan langka di kawasan Afrika Utara Kura-kura jenis African Spirit Tortoise yang masing-masing bernama Matka dan Lena ini Terlahir dengan kepala dua dan berkah kelima di Slovakia Menurut para ahli hewan, kasus unik Magda dan Lena tersebut bisa disamakan dengan kembar siang Yaitu selama kehamilan embryo tidak mampu terpisah dengan benar Setiap kepala memiliki sistem saraf sendiri, karena kura-kura itu memiliki dua otak yang masing-masing bekerja mandiri Baru menginjak usia 4 hari, ayam milik Muhammad Yamin warga Siki Biromaru, Sulawesi Tengah itu ramai dikunjungi oleh warga setempat Kedatangan warga setempat tersebut ternyata dikarenakan ingin melihat secara langsung anak ayam berkaki empat Walau kondisinya tidak normal, tidak ada perlakuan atau perawatan khusus yang dilakukan Yamin kepada anak ayam berkaki empat tersebut Fenomena munculnya hewan-hewan aneh semacam ini biasanya disangkut pautkan dengan pertanda Baik pertanda buruk ataupun pembawa keberuntungan Namun ditilik dari ilmu kedokteran, fenomena seperti ini justru terjadi karena adanya kelainan genetik pada tubuh hewan Hewan kelainan genetik berikutnya adalah kambing berhidung dua dengan mata tiga di Probolingo, Cawa Timur Ketika lahir, wajah kambing ini sekilas mirip manusia Kedua matanya berada di depan yang hampir menyatu, sedangkan mulutnya melebar layaknya ukuran mulut bayi manusia Biasanya kambing normal terlahir dengan kedua matanya terletak di samping kanan dan kiri bawah kelinya Namun anak kambing yang baru beberapa jam dilahirkan ini, kedua matanya berada di depan Selain itu, di kepalanya juga memiliki pusaran seperti manusia Anehnya lagi, kambing ini tidak memiliki hidung, sehingga pernafasannya melalui mulut Pemilik kambing Wudwondo mengaku akan terus memelera anak kambingnya unik itu hingga dewasa Bahkan tidak akan berniat untuk menjualnya Dan hewan dengan kelainan genetik yang terakhir adalah kucing berkaki enam dan berkelamin ganda Yang ditemukan di Bulukumba, Sulawesi Selatan pada tahun 2010 lalu Kempat kakinya tumbuh normal, namun di bagian pangkal paha belakangnya muncul dua buah kaki tambahan yang tak bisa digunakan untuk berjalan Meski demikian, kucing ini tetap lincah meloncat selayaknya kucing normal lain Tak hanya berkaki enam, sekucing juga memiliki kelamin ganda, yakni jantan dan betina Meski abnormal, kucing ini tetap tumbuh dengan sehat Itulah tujuh hewan dengan kelainan genetik, Hersi on the spot Anak berusia tiga tahun memiliki bobot 60 kg Ada pula anak berusia delapan bulan dan berat tubuhnya sudah mencapai 20 kg Timak cerita tujuh bocah paling gempal hanya di on the spot Terima kasih telah menonton!